Kang, ini kan Setien TPR telah banyak menerima pegawai ASN yang tergolong milenial, artinya mereka masih muda-muda. Ini bagaimana bentuk pembinaannya? Apakah ada perbedaan pengembangan kompetensi untuk pegawai yang masuk dalam kategori milenial dengan pegawai yang masuk golongan kolonial atau usia 45 ke atas? Gimana kan? Ceritain kan? Ini menarik nih pertanyaan Pak Iwan ini, pertanyaan yang smart sekali. Kita kaitkan ya dengan ini Pak Iwan dengan konteks sekarang bahwa visi DPR ini adalah menjadi DPR parlemen, modern. Modern itu kan casat, ada tiga sebenarnya parameter modern itu ya. Pertama dia DPR harus rekestatif, benar-benar wakili rakyat, kemudian transparansi, dan terakhir adalah penggunaan teknologi. Kata kuncinya teknologi. Perbincangan mengejar akuntabilitas seputar keuangan negara. Melintas Sakura Halo selamat pagi Sobat AKN, dimanapun kalian berada masih bersama saya Justiawan Wijaya di podcast Melintas Sakura. Masih sama seperti kemarin, Melintas Sakura adalah mengejar akuntabilitas seputar keuangan negara. Dan Sobat AKN, pada episode kali ini kita kehadiran seorang yang penuh prestasi, seorang yang enerjik, yang juga dapat disebutkan dia adalah masternya hipnoterapi dan ego state terapi. Sekaligus juga tamu kita pada pagi hari ini, atau pada hari ini adalah orang yang penting dibalik pengembangan sumber daya manusia di DPR. Tetapi seperti biasa, sebelum saya tampilkan siapa orangnya, saya akan memberikan satu buah quote. Quotenya ini bunyinya seperti ini. Light tomorrow with today. Yang artinya adalah, pahamilah bahwa masa depan ditentukan oleh apa yang kamu lakukan hari ini. Jadi quote ini disampaikan oleh Elizabeth Barrett Browning. Dia adalah seorang penyair dan artifis Inggris yang lahir di Italia pada tahun 1861. Sobat AKN, inilah dia tamu kita. Mari kita sambut bersama. Dr. Asep Ahmad Saipulo, SEMSI. Beliau adalah Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Aparatur Sekretariat Jenderal DPR RI. Halo Pak Asep, saya panggil Pak atau Kang atau apa nih? Atau Pak Karo aja? Kang aja. Kang aja, wah Kang. Luar biasa nih. Kang Asep, apa kabar? Alhamdulillah Pak Iwan, sehat. Selamat datang di podcast Melintas Sakura ya, Kang Asep. Kang Asep langsung aja, kita main cepat aja. Ini pertama tentu kami dari Melintas Sakura mengucapkan selamat ya atas pencapaian Biro SDMA yang Bapak pimpin yang telah mendapatkan sertifikasi kompetensi profesi manajemen sumber daya manusia dari BNSP. Bisa nggak Kang Asep cerita sedikit tentang prestasi ini? Jadi, di dalam sebuah organisasi sumber daya manusia itu punya plan sentral sekali, Pak Iwan. Karena ibaratnya itu dia brandnya organisasi. Jadi kalau brandnya agak terganggu, ya tentu organisasi pun akan terganggu. Itu konsep filosofis yang sangat mendasar sekali. Artinya, SDM itu punya peran yang penting sehingga konteks pengembangan dalam sebuah organisasi itu menjadi prioritas. Dia harus lebih prioritas dibandingkan dengan sumber daya organisasi yang lain. Tentu bagaimana cara membenahi atau melakukan tata keolah SDM yang bagus, tentu si SDM yang mengelola SDM-nya tersebut juga harus bagus. Harus mumpuni ya? Harus mumpuni. Itu prinsip pertama sekali. Ketika saya mendapatkan amanah untuk menjadi Kepala Biro SDM-nya, pertama kali hal yang saya pikirkan itu bagaimana saya menciptakan profesionalisme dulu di SDM, Biro SDM-nya. Angka yang kita tempuh adalah pegawai di lingkungan SDM harus tersertifikasi. Wah mantap ini. Karena salah satu sertifikasi itu kan ukuran yang pasti Pak Iwan. Karena tidak mengada-ngada, mereka diberikan pendidikan, profesionalannya. Semua golongan dan tingkatan harus tersertifikasi Pak Pak Masih? Nanti ke depannya semua. Tapi sekarang ini kita baru 8 orang ya, dan sertifikasi itu berjenjang. Bahwa dari sampai level yang terendah sampai yang tertinggi itu di level GM. Jadi ini menjadi prasarat ya untuk pejabat-pejabat yang ditempatkan di Biro SDM-nya. Itu harus memiliki sertifikasi sebagai pengelola sebagai manusia. Kang, ini kan Setien TPR telah banyak menerima pegawai ASN yang tergolong milenial. Artinya mereka masih muda-muda. Ini bagaimana bentuk pembinaannya? Apakah ada perbedaan pengembangan kompetensi untuk pegawai yang masuk dalam kategori milenial dengan pegawai yang masuk golongan kolonial atau usia 45 ke atas? Gimana kan? Ceritain kan. Ini menarik nih pertanyaan Pak Iwan ini, pertanyaan yang smart sekali. Kita kaitkan ya dengan ini Pak Iwan dengan konteks sekarang bahwa visi DPR ini adalah menjadi DPR parlemen modern. Modern itu kan casat, ada tiga sebenarnya para modern itu ya. Pertama dia DPR harus representatif, benar-benar wakili rakyat, kemudian transparansi, yang ketemukan, dan terakhir adalah penggunaan teknologi. Jadi kata kuncinya adalah teknologi. Nah bagaimana artinya sumber daya pendukung DPR itu harus melek, harus mengikuti perkembangan teknologi. Nah tadi Pak Iwan mengatakan, wah kita ada yang milenial dan kolonial. Nah itu perlu tentu, Tentu SDM ini perlu bijak juga ya. Bijak ya artinya memperlakukan kedua golongan yang berbeda. Tapi bukan berarti golongan konia itu tidak harus melek, teknologi tetap harus karena kita, visi kita harus kesana. Cuma treatmentnya, pelakuan bagaimana dia untuk mengembangkan teknologinya itu menjadi satu hal yang penting. Karena itu penguasaan teknologi itu menjadi salah satu kompetensi. Kompetensi yang dituntut oleh SDM di Sejen. Sebenarnya nggak hanya di Sejen Pak Iwan, di semua kemungkinan ini apalagi isu mau IKN ya, kedepan itu kan berbasis digital. Jadi semua SDM itu harus melek teknologi. Makanya penguasaan teknologi itu menjadi salah satu kompetensi. Nah mungkin kalau bagi pegawai yang tadi kita katakan era milenial itu lebih mudah karena dia besar dengan teknologi. Nah ini yang menjadi persoalan itu kan bagaimana yang kolonial. Nah itu persoalannya. Tapi tetap kita melakukan tapi memang dengan cara-cara yang berbeda. Kang sekarang kan kita mengenal ada teknologi 4.0. Lalu bagaimana pengelolaan SDM jika dikaitkan dengan 4.0 tersebut, teknologi 4.0 tersebut. Pertanyaan menarik juga ya kalau kita bicara teknologi. Sebenarnya teknologi 4.1.0 itu ya, sebenarnya secara umum di pemerintahan kita sudah diadopsi dengan konten SPBE, artinya pemerintahan berbasis elektronik. Nah tentu kita sebagai sekret jenderal yang jelas-jelas di visi DPR-nya itu parlement modern. Mungkin kalau di kementerian dia tidak secara normatif dicantumkan sebagai visi. DPR ini jelas cantumkan sebagai visi. Tentu kita sebagai penduduk itu harus mampu mewujudkan bahwa kita adalah karyawan-karyawan yang memiliki kompetensi di bidang teknologi. Nah sama juga artinya secara khusus terkait dengan sumber daya manusia, sekarang kita mengembangkan banyak sistem informasi yang berbasis teknologi, Pak Iwan. Mulai dari aplikasi-aplikasi. Seperti kinerja, sekarang kita menggunakan e-kinerja. E-kinerja itu sistem secara nasional, tapi sebelum nasional ada kita mah udah ada. Namanya kita EPPKP. Oh, EPPKP. Terbasis teknologi. Karena dengan teknologi itu keuntungannya pertama, kita menjadi efisien lebih efektif, penggunaan sumber daya manusia juga tidak terlalu banyak ya dibandingkan kita manual. Dan Alhamdulillah kita pun di SDMA ini sudah banyak ya. Dan kita lagi pengembangan-pengembangan terus berbagai sistem. Kang, artinya gini ya, artinya setiap sumber daya manusia di Sekretariat Jenderal DPR RI ini wajib melek teknologi. Wajib. Kalau yang enggak nanti mereka akan tersingkir sendiri. Akan tersingkir dengan sendiri dengan seiring perkembangan Taiwan. Mungkin nanti juga kan generasi istilah tadi kolonial. Dengan se-perjalanan waktu kan dia akan memasuki usia fungsiun. Kang Asep, kalau menurut pengamatan Kang Asep nih selaku Kepala Biro SDM, kira-kira di lingkungan Sekretariat Jenderal ini masih ada enggak orang yang gakpek teknologi? Misalnya, dia menghidupkan komputer aja enggak bisa. Pakai laptop aja enggak bisa. Nge-print aja enggak bisa. Kira-kira masih ada enggak Kang? Masih ada Pak. Masih ada ya. Itu tantangan kita ya. Tapi artinya, nah inilah peran dari SDM itu bagaimana mengelola orang ya. Artinya ketika orang atau pegawai yang tidak melek organisasi, kita arahkan mereka kepada tupuksi yang tidak berbasis teknologi. Tapi kalau yang berbasis teknologi ya, mau tidak mau, suka tidak suka, mereka harus yang melek teknologi. Karena kan, bayangkan kalau orang tidak mampu, tidak gaptek, komputer juga enggak bisa, bagaimana dia akan mengelola sistem disiplin yang berbasis absensi. Absensi kita sudah berbasis teknologi. Yang paling pada akhirnya, mereka orang-orang lapangan lah Pak Iwan, kalau yang tidak melek organisasi. Kang, ini menarik nih, satu pertanyaan yang memang dibuat oleh tim riset kami, di Melintas Sakura. Jadi, Biro SDMA ini demikian banyak mengelola SDM, kalau enggak salah hampir, untuk ASN aja saja, mungkin 1.300 atau 1.400. Belum lagi PPN ASN yang mencapai beberapa kali lipat dari ASN yang ada. Nah, ini pasti pernah menemukan tipe pegawai yang tidak taat dengan aturan atau kebijakan organisasi. Biasanya jenis pelanggaran dan disiplin apa yang dilakukan oleh mereka, Kang Asep? Kebanyakan sih kita, disiplin itu, kebanyakan itu dia terkait dengan pelanggaran aturan jam kerja Pak Iwan. Oke. Jelas ya, jam 8 sampai jam 4. Ini, nanti dulu saya potong sedikit, ini menarik nih kalau aturan jam kerja. Di bagian lain, di sesi kita hari ini, ada khusus tentang itu. Silahkan, Kang. Nanti kita bahas, kita ulik lagi. Ya, karena gini, kita kan aturannya jelas ya, jam. Nah, biasanya pegawai ini telat, telat artinya datang setelah waktu yang ditentukan, atau pulang sebelum waktunya. Nah, ini kita kebanyakan ini, pegawai kita ini yang terkena aturan disiplin, absen. 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 Tapi, kita sebagai pengawai, PM, punya sistem kan Pak Iwan, jadi terekap ya, terekap datanya. Jadi, ketika sudah diketahui ayah, ada pegawai yang melanggar jam kerja, kita lalu langsung memberikan surat ke, apa, ke pimpinannya, atasannya langsung untuk menindaklanjutinya. Oke. Nah, karena sekarang kan saya emang keras ya, untuk masalah disiplin Pak Iwan, jadi ketika atasannya tidak memproses, saya proses lagi ke atasannya. Oke. Karena PP-nya kan mengatakan begitu aturannya. Jadi secara berjenjang ya, secara berjenjang. Itu masih menggunakan PP53 ya, Kang Aset? Terbaru. Yang terbaru ya, masih yang terbaru ya. Oke. Kang, kemudian, apa, dibalik tadi disiplin, lalu banyaknya pelanggaran, sebenarnya juga pasti tidak menutup kemungkinan terjadinya kasus-kasus lain. Ya. Oleh Biro SDMA, ini wajib ditangani dan tentu diselesaikan. Ya. Kasus misalnya, kasus perceraian, perselingkuhan, dan kasus yang berkaitan dengan tindak pidana dan perdata. Ya. Ini bagaimana Biro SDMA mensikapinya? Kalau terkait, misalkan perceraian dan sebagainya, karena kita ada PP ya, tentang masalah itu, jadi ini menjadi, ya, ya, kantor. Kantor. Meskipun mungkin kalau disuasa mungkin lain kan, karena gak ada aturan. Karena kita ada aturan, ya, komitmen melaksanakan aturan. Jadi, kalau terkait perceraian dan, apa, pernikahan, yang selama, paling banyak kasus itu terjadi, dia disiplin itu, karena bukan karena cerainya atau menikahnya lagi, sepanjang tidak ada izin. Justru karena dia melanggar terhadap, kelengkapan datanya. Misalkan begini. Dia udah bercerai ya, udah bercerai, udah diputuskan, punya inkrah dari pengadilan. Dia tidak melapor kepada, apa ya. Itu, itu sanksinya, sanksi berat Pak Iwan. Penurunan pangkat misalnya ya? Ya, karena satu bulan setelah dia, apa, keluar keputusan, penetapan dari pengadilan, dia harus melaporkan, oh. Jadi, justru kebanyakan di kita ini, yang terkena aturan, perceraian itu, bukan perceraiannya, yang disiplin. Oke. Karena bisa aja kan, ada ketidak keharmonisan, setelahnya, sisi manusiawi, kita bisa memahami. Justru pelanggarannya itu, terjadi karena dia, abe. Oke, terhadap administrasi, yang harusnya diselesaikan. Karena kenapa itu? Karena dia punya konsekuensi, terhadap keuangan negara. Oke, ya betul. Kang, tadi sempat disinggung juga ya, Sobat AKN, tadi Pak Asep, ini selaku karo SDMA, sempat menyinggung masalah disiplin. Artinya ada yang pulangnya cepat, ada yang pulangnya terlambat, ada yang datangnya cepat, datang terlambat. Kang, bagaimana sih, kiatnya mendisiplinkan pegawai, ini yang berlomba, berlomba dalam arti tanda kutip, pulang sebelum jamnya, akibat tekanan klakson bis jemputan. Nah karena nyatanya fenomena ini sering terjadi, bahkan bisa dikatakan, kalau kita mau berpikir jauh, ini bisa dikatakan masuk kategori korupsi waktu. Artinya banyak pegawai di lingkungan sekretariat jeneral, ini sebelum waktunya, itu sudah turun, menghampiri bis jemputan. Kadang-kadang, perintah atasan, ini diabaikan, karena lebih penting, menghampiri klakson bis jemputan. Gimana Kang, fenomena ini Kang? Jadi menarik nih Pak Iwan, pertanyaan saya ini, cerdas sekali pertanyaannya. Kenapa saya katakan ini? Mungkin, sobat PKA ya, AKN. PAKN ya, ketika kita bicara SDM ya, disiplin dan sebagainya, hal yang terkait dengan SDM aja, seolah itu menjadi ansif bagian, tanggung jawab Biro SDM. Padahal enggak, karena sebagai salah satu unsur, makanya kan di dalam organisasi, intinya kan tata kelola, sumber daya organisasi ya, baik SDM, kalau saya ingat dengan penelengkatan M ya, M artinya, men, manusia, itu artinya cara kerja, materi itu sana dan prasarana, kemudian money, anggaran. Ini satu kesatuan. Artinya, balik lagi tadi ke Pak Iwan, kenapa dia pulang-pulang cepat, meninggalkan harus jam 4, kurang jam 4 belah turun, karena jemputan. Nah, artinya harusnya bagian layanan itu, mempunyai standar OOP yang jelas. Nah, gitu ya. Misalkan, bis standby-nya itu, jam 4 lewat 10. Dan baru bergerak, dan baru bergerak, nah itu kan, itu wilayah aturan SOP-nya, bukan di SDMA, tapi ada di, apa, di jemputan. itu terkait bagaimana hubungan antar, apa, antar unit ya, dalam pengolahan SDM, terkait dengan kediskriminasi. Dan satu hal yang terpenting adalah, Pak Iwan, ini yang kadang banyak dirupakan, ya, oleh, apa, pejabat kita ya, artinya dalam berbagai level tingkatan. Sebenarnya, pejabat dalam berbagai tingkatan, kalau kita masukkan dengan konsep eslonisasi, misalkan dari mulai eslon, dari eslon terendah, 4 sampai 3 itu, harus, waskat itu melekat, pengawasan melekat, artinya, pimpinannya itu harusnya engah, dan juga harus memberikan contoh yang baik, dan harus juga melakukan peneguran, begitu kan, jika terjadi hal-hal yang dianggap melanggar, jam 4 sudah jalan, harusnya ditegur, jadi peran itu menjadi penting, Pak Iwan, karena sebenarnya, apalagi kita sudah buka akses, untuk absensi itu, jadi, mulai dari eslon 4 pun, sudah bisa melihat, backup absen dari masing-masing jajarannya, jadi, ketika, ketika ada, kan satu berharap begini, Pak Iwan, kadang, jenis, apa, hukuman di segera itu, kan berjenjang ya, muda ringan, sedang berat, kadang, bisa menjadi ringan, menjadi sedang berat, itu karena terakumulasi, Pak Iwan, kan seharusnya kan, ketika sistem, berjalan, pengawasan, ketika dia, masih, istilahnya kumulatif, absensinya kurang dari 3 hari, kan sudah ada warning, sudah ada warning, seatasannya yang bisa, memperingatkan, ini kebanyak kejadian itu, berlanjut, nah ya kan, akhirnya dia, terkena, ringan, gitu, tapi kalau ada konsep, puaskan itu, berfungsi, tidak akan terjadi, namanya, gini Kang, dan sebenarnya kan, sudah ada aturan, atau regulasi, terkait dengan jam kerja, artinya, setiap unit kerja, atau pimpinan unit kerja, dimanapun itu, boleh dong menegur, eh kamu, jangan pulang, sebelum waktunya dong, atau, selesaikan dulu, pekerjaan kita gitu, bukan boleh, Pak Iwan, wajib, wajib, wajib itu hukumnya itu, oke, jadi Sobat AKN, ini adalah, satu informasi, yang sangat penting, bahwa setiap atasan, atau pimpinan di unit kerja, di lingkungan sekretariat general, wajib mengingatkan, menegur, bahkan mungkin, menjatuhkan sanksi ya, Kang Asif ya, baik Kang, kalau ngomongin soal mutasi nih, dalam internal set Jendep R sendiri, kan mutasi adalah, sesuatu yang wajar, sebenarnya, faktor yang mempengaruhi, penilaian seorang pegawai, sudah saatnya dimutasi, atau belum, itu apa sih Kang, apakah terlihat dari wajahnya, yang mungkin, ah ini orang sudah lesu nih, sudah lemah, sudah lunglay, dan gak kuat lagi di jabatannya, atau apa Kang, ada gak hal lain? Ada ya, jadi sebelum kita bicara, sebenarnya, kita sekarang ini, sudah menerapkan, paradigma, meritokrasi ya, artinya, meritokrasi itu, kalau sepintas selalu, orang memahaminya, persoalan karir aja ya, meritokrasi itu, itu bicara, mulai dari perencanaan, sampai dengan evaluasi ya, mulai dari rekrutmen pegawai, sampai dengan, nanti pengsiun, dimana, basisnya itu adalah, karir seseorang itu, ditentukan oleh potensi, dan kinerja, kinerja, nah itu idealnya ya, ideal dan emang, sedang-sedang kita laksanakan, cuma kadang harus kita pahami, minimal, kalau secara khusus, tentang mutasi ya, mutasi ini, kalau kita, sekarang sudah, mulai kita terapkan, mutasi itu minimal, setahun itu, kita adakan dua kali, Pak Iwan, kita akan mulai, tertibkan seperti itu, dan di tengah, di tengah tahun ya, karena apa, jangan sampai kita menghindari, adanya mutasi yang, tidak terjadwal, Pak Iwan, karena apa, karena, itu, sekarang ini, akan berdampak, terhadap, ruwetnya penghitungan, penilaian SKP nya, sistem kerjanya, betul, jadi kita hindari, ya kecuali mungkin, ada kasus kawistris, gelah boleh lah, nah, kemudian, apa sih, batasan orang untuk mutasi, ya, kita, saya berharap ya, minimal, jangan sampai ada orang itu, kelamaan di satu tempat, kelamaan itu juga, gak baik, Pak Iwan, ya kan, kalau untuk kebaikan, mungkin bagus Pak Iwan, ya kan, ya, dia bisa menjadi lebih pintar, lebih cedas, tapi kalau enggak ini, kalau nakal, tahu cara ngakalinya, ya kan, akhirnya kita, ambil range minimal, paling singkat, 2 tahun, ya kan, paling lama, 5 tahun, dan itu yang penting, begini Pak Iwan, saya kan juga sering, ya ketemu dengan, para, apa, para, apa, pensiunan kita, nah cerita mereka, itu beda-beda Pak Iwan, gitu kan, nah saya itu pinginnya, semua pensiunan kita itu, punya rasa yang sama, oke, meskipun ceritanya berbeda, artinya contohnya begini, karena masanya kan berbeda juga, saya begini Pak Iwan, jangan sampai ketika, orang pensiunnya itu, wah enaknya saya 2 pensiun, saya bisa mengenal Indonesia, kemana-mana, sementara ada yang pensiun, saya enggak pernah kemana-mana, wah ada, ada kebanggaan yang bisa, saya diceritakan, oh saya itu pernah kenal, dengan para politisi, dan sebagainya, oh enggak, saya cuma kenalnya sama, apa, pamdala aja, cuma makanan aja, karena dia tidak pernah dirotasi, nah kadang, makanya saya, sangat keras sekali, saya ketika ada orang, yang mau dimutasi, terus menolak, itu kan artinya dia ego, nah ini menarik nih, karena gini, mungkin ada persepsi, di luar sana, Sobat AKN ya, jadi, ada orang yang dimutasi, kok dia, kalau dimutasi, di tempatnya basah terus, ada yang dimutasi, yang tempatnya katakan, cuma becek, ada yang dimutasi, tempatnya kering sama sekali, ini kriteriannya gimana nih Kang, benar enggak ada kondisi seperti itu? kalau sebenarnya, basah kering itu kan relatif ya, pewarna sebenarnya, relatif kita, kalau yang berpikirnya nakal sih ya, kalau berpikirnya lulusus aja, kan ditempatkan dimana saja, sama aja, justru bagi saya itu, mutasi itulah salah satu, cara orang untuk mengembangkan, wawasan, pengalaman, bahkan itu untuk, meningkatkan kompetensi, karena salah satu, pengembangan kompetensi ini, Sobat, apa, PHKN ya, jangan dimaklain pengembangan kompetensi itu, melalui dikelas saja, enggak, termasuk dengan mutasi, dia di apa, tour of duty, dari dia biasanya, masalah keuangan ya, di maju SDM, pengalaman dia akan, akan bertambah kompetensi dia, jadi mutasi itu adalah, salah satu alat, bagaimana kita mengembangkan kompetensi, pegawai, di samping pengalaman tadi, Pak Iwan, dan mungkin gini Kang, pada saat kita, bekerja sebagai ASN, kita kan sudah menandatangani, perjanjian bersedia, ditempatkan dimana aja, kadang-kadang, para pegawai ini, mungkin ya, ada sebagian, yang merasa, enggak kok, saya enggak pernah, tanda tangan itu, mungkin dia lupa gitu, bahwa, sebagai ASN, yang tentunya adalah, abdi negara, atau istilahnya Kang Asep, adalah abdi parlemen, jadi Kang Asep ini, Biro SDMA, yang mempopulerkan istilah, atau sebutan, abdi parlemen, nah, bagi abdi parlemen tersebut Kang, sebenarnya boleh enggak, mereka, ah enggak, gue harus ditempatkan, atau saya harus ditempatkan, di tempat yang ini, yang itu, boleh enggak mereka memilih? Kalau memilih, sebenarnya, bagian dari apa, boleh sebenarnya Pak Iwan Hak ya, tetapi kan tetap juga, semacam, apa ya, aspirasi lah ya, atau mungkin, ada minat ya, atau mungkin melihat, kebutuhan organisasi, nah betul, tapi, boleh, karyawan apa, ada rasa ingin pindah, kemana gitu, pengen mengalami, tapi kan tetap semua itu, kebijakan ada di Biro SDMA, karena Biro SDMA, yang lebih, lebih paham, lebih paham, paham kebutuhan organisasi, seperti apa, masukkan sih, boleh aja, sah saja, sah saja, tapi kan bukan berarti, kita harus menuruti, harus menuruti, baik, karena kan, kalau bicara, keinginan pegawai kan, perspektifnya subjektif Pak, ya kan, orang per orang, loh, kalau Biro SDMA itu, bicara, global organisasi, baik, Kang Asep ini menarik, tapi kita harus lihat dulu, ini Puska JAKN, punya produk apa aja sih? Halo Sobat AKN, Taukah Sobat AKN, pemerintah telah mengatur, kewajiban lapor bagi perusahaan, melalui Undang-Undang No. 7 tahun 1981, tentang wajib lapor, ketenaga kerjaan di perusahaan, atau WLKP. Namun, jumlah perusahaan yang terdata, masih minim jika dibandingkan, dengan total perusahaan, hasil sensus ekonomi tahun 2016, oleh BPS. Jumlah perusahaan yang terdata, melalui sistem WLKP online, per 4 Januari tahun 2023, masih sangat sedikit, karena hanya mencapai 2,56%, dan jumlah tenaga kerja yang terdata, hanya mencapai 20,71%. Minimu data ketenaga kerjaan yang terlapor, dapat menghambat pemetaan kondisi ketenaga kerjaan, oleh pemerintah, yang dapat digunakan sebagai bahan, untuk menetapkan kebijakan, di sektor ketenaga kerjaan. Ingin tahu lebih lanjut, tentang permasalahan tersebut? Akses accountability brief kami, yang telah tayang di Instagram, at Puskeji AKN. Sobat AKN, kita kembali lagi, masih bersama sahabat saya, kawan saya, dan kolega saya tentunya, Kang Asep. Kang, kita menindaklanjuti, hal yang tadi, masalah mutasi. Kalau sudah disebutkan, tadi, Kang Asep menyebutkan, beberapa faktor, misalnya pegawai mutasi. Ada enggak faktor lain? Faktor X, mungkin subjektifitas, atau like and dislike, atau mungkin ada campur tangan, dari para pembesar. Kenapa si A di mutasi, kenapa si B di mutasi? Gimana Kang? Mutasi ya, selain dari, tadi ya, untuk pengembangan kompetensi, juga tour of duty, juga emang, karena ada disiplin. ada disiplin. Kemudian yang tadi Pak Iwan, sampaikan faktor X, ya kita tidak bisa menampikan Pak Iwan. Ya mungkin, fenomena seperti ini, tidak hanya terjadi di Skacenda, ya mungkin di kementerian lain juga, ada ya. Tetapi, kita berusaha untuk, meminimalisir. malah kalau, sekarang ini, kita malah, sebisa mungkin, menolak, menolak banget ya. Karena, ketika kita ada intervensi itu kan, saya berpikirnya marwah ya, marwah institusi ini, harus kita, jaga. Nah ini, satu hal yang mungkin, ini agak berbeda, di kementerian yang lain, karena kita ini ada di lembaga politik, Betul. Ya kadang kita, tidak menutup kemungkinan, intervensi politik itu ada, tapi kita, sebisa mungkin kita, menolak by one, dengan, ya tentu dengan argumentasi, yang bisa mereka terima. Karena gini, ya itulah, sebenarnya tantangan ya, bagi kita ya, Biro SDMA, juga mungkin bagi, Pak Sekchen ya, sebagai pejabat peminat, pemegawaian ya. Karena kita ada di lembaga politik, karena, akhirnya banyak pegawai kita itu, memanfaatkan, politik itu ya, dengan anggota itu, kedekatan dan sebagainya, kan. Jadi untuk kepentingan promosi, dan mutasi, ya. KCBLC masih ada, KCBLC, gitu kan. Tapi saya kan, di era saya ini, gak ada lah, saya gak mau, saya acara-acara seperti itu, saya keras ajalah Pak Hewan, karena ini juga, tidak baik ya, tidak baik, tidak pair ya, buat pengembangan, SDM ke depan ya. malah justru, ketika ada pegawai, yang mengatas, karena di unitnya, dia bersentuhan dengan, anggota dan, masih mutasikan. Oh, malah, masih mutasi. Biar dia tidak, semakin akrab dengan, anggotanya, sehingga, memanfaatkan, kedekatannya. unsur kedekatannya. Karena gini, kalau memanfaatkan, unsur kedekatannya itu, kalau dia dibarengi, dengan kompetensi, dan hal yang memang, yang mumpuni, mungkin itu, tidak ada masalah, itu hanya, caranya saja, tapi kan, kalau tidak ada, potensi, kompetensi, tidak apa memanfaatkan itu, kita tegas, telak ajalah Pak Hewan lah. Jadi, Biar SDM itu, begini Pak Hewan, uniknya, karena kan yang di kolam, manusia, manusia itu kan, bukan hanya, ada persoalan psikologis, ada persoalan mental, dan segala lain, jadi kita emang, harus, bijak ya, tapi bukan berarti, bijak kita menjadi, kita menjadi, lemah, menjadi apa, tidak, tidak apa, maksudnya, tidak tegas, ada saatnya, kita harus, apa, bijak, ada, maksudnya gini, maksudnya, saatnya, kita harus, apa, mendengar, ya, tapi saat juga, kita, gak perlu juga mendengar, gak perlu juga, kalau emang, baik buat organisasi, jadi emang, seperti kayak, main layang-layang, tarik dulu, kapan kita harus, menilap, biar musuh, seperti itulah, uniknya mengolah SDMA. Ini juga, masih bagian, menyambung dengan, pertanyaan yang tadi, kalau, mutasi, atau promosi, ini reward, atau punishment, adanya dimana nih, gitu, apakah mutasi adalah, punishment, kemudian promosi adalah, reward, ini dimana, menurut Kak Ngasep, selaku, kepala biro SDMA. Jadi mutasi, mutasi itu, bisa untuk, promosi, bisa untuk juga, punishment, kewan. Karena gini, mutasi itu kan, juga bisa aja, dalam rangka, misalkan ini, dia tadinya, kelas jabatannya, 6. Karena dia bagus, dia harusnya kelas 7, di tempat dia, gak ada, ya kan. ya, karena, promosi udah terisi ya, harusnya kan kita pindah, ke mutasi, ke tempat lain, dengan naik kelas 7 itu, salah satu bagian, dari cara, mutasi ya, ataupun, bisa jadi, apa, promosi ya, dari Kasubag, di unit A, menjadi Kabag, di unit lain, itu ada, apa, kalau itu kan, promosi sekaligus mutasi kan, karena mutasi, intinya kan dia berpindah, betul. Naik, jadi sebenarnya, tapi yang jelas, kalau demosi, itu pasti karena, sesuatu yang berbeda, betul. Karena ada persoalan, apa, pelanggaran, atau disiplin. Kang, di DPR juga kan, kita mengenal ada istilah, tenaga non-ISN, atau sekarang, yang berubah namanya, menjadi, tenaga sistem pendukung, sesuai dengan, surat edaran sekjen. Bagaimana, masa depan para TSP, di lingkungan DPR, baik yang sudah ikut pendataan, dari BKN, ataupun yang belum, karena ini banyak, keraguan ya, banyak keraguan, dan pertanyaan mungkin, dari teman-teman TSP, ini kita daftar, mau ngapain sih, lalu apakah nanti, ke depannya, kita bisa diangkat sebagai, pegawai, P3K, kalau enggak, atau seperti apa Kang? Oke, jadi, TSP ini kan, sebenarnya, terminologi baru ya, peganti kita, namanya PPN, ASN, karena kan berdasarkan, regulasi yang ada, bahwa, ASN, pegawai di lingkungan, pemerintahan itu, kan kalau berdasarkan, peraturan, formanya itu, kan cuma ASN, dimana ASN itu, PNS, dan P3K, tapi, disadari bahwa, kebutuhan, pegawai ya, di suatu kementerian, instansi itu, tidak, ternyata dalam prakteknya, tidak cukup dipenuhi oleh, PNS, dan, P3K, jadi, masih, ada, ada, ada kebutuhan yang lain, ya, makanya, PNP pun, boleh, dan salah satunya adalah, dengan, alidaya, Ossourcing, kan, nah, tetapi, dalam perkembangan, tadinya kan, dalam perkembangannya, hanya bolehnya itu, P3K, ASN, ya, nama Ossourcing, tapi, dalam kenyataannya kan, sampai jutaan Pak Iwan, kita sendiri kan, sampai 1.700 kurang, sekarang pun, PNP pun, sedang, menggodok peraturan, baru ya, yang sedang digodok, kita juga, kemahiran juga di, termasuk, salah satu, narsumber ya, oke, jadi, kita tidak bisa, menampikan ada itu, oke, jadi, ke depan tuh, akan tetap ada ya, yang namanya, di, apa, di luar, apa, di luar, ASN, tapi, mekanismenya adalah, melalui pengadaan, barang dan jasa, kontrak, jadi, yang sekarang ini, kita TSP, cuma, karena itu, kita, tata nih, tata pengelolaannya, sehingga, muncul, persekian baru, tentang, sistem pendukung ya, jadi, dengan sistem pendukung ini, alternatif dari ASN, alternatif dari ASN, tetapi, dari TSP sendiri, dia bisa, menjadi, PNS, maupun P3K ya, sepanjang, dia bisa lolos, ada, ada, ada tesnya, mau menuhi syarat, ketika ada, ketika ada formasi tersebut, nah, bedanya, kalau PNS, ASN ini, formasinya sepenuhnya, di, apa, di, 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 diatur ya, atau, di, berlarasan kebijakan, yang dikeluarkan oleh, pemenpaan, jadi, pemenpaan, jadi, kita tidak bisa, kita butuh seribu, ngisi seribu, P3K juga sama, nah, kalau TSP ini, kan lebih luas, Pak Iwan ya, karena di luar ASN, jadi, jadi tergantung, ke bagaimana, kebutuhan organisasi, nah, karena, karena kita ingin mengatur, ya, agar, lebih tertid, dan lebih akuntabel, maka itu, kita atur dengan, peraturan persegi, TSP ini, nanti juga, akan ada, teknis, lebih, lanjutnya juga, jadi, jangan karena, TSP ini, menjadi ajimumpung juga, gitu loh, jangan sampai, job seeker juga, karena kan tetap aja, mau TSP, mau ASN, konteknya sumber daya manusia, sumber daya manusia, betul, mungkin aja parlement, jangan karena, lebih, apa, lebih buddha, jadi sembarangan juga, gitu kan, nah, itu yang ingin, yang sedang kita tertibkan, Kang, kita mundur sedikit nih, ke belakang, ternyata, Sobat AKN, Kang Asep ini, lama juga, berkecimpung, di dunia penelitian, terutama dalam bidang, ekonomi, dan kebijakan publik, boleh gak Kang, diceritakan sedikit, sepak terjang, Kang Asep, sejak awal, hingga saat ini, di DPR nih, oke, terima kasih Pak Iwan, jadi sebenarnya, saya masuk ke, set jenis DPR nih, 1997 ya, kakak angkatan saya berarti, beda satu tahun, beda satu tahun kita, oke, saya pasang batuk, 1997, ketika saya direkrut, waktu itu, saya jujur aja Pak Iwan, saya juga gak tau, saya itu mau jadi apa, yang penting, saya melaksanakan amanat, bapak saya, kamu harus jadi PNS, oh, pesan utamanya itu, pesan itu, pesan terakhir, waktu itu, ayah saya itu, kan lagi sakit keras ya, kamu harus jadi PNS, ya betul, waktu itu akhirnya saya melamar, ya semua instansi saya lamar Pak, ya kan pertujuan, ahli ibu PNS, dimana aja sama aja, alhamdulillahnya, ternyata prosesnya itu, saya masuk PNS, jadi satu minggu, setelah saya, keterima, sebagai CPNS, ayah saya meninggal, jadi saya, bersyukur, saya bisa melaksanakan, wasiatnya, jadi PNS, kebetulan, ayah saya juga kan, PNS, kementerian keuangan, pas begitu saya, masuk PNS, saya kaget juga sebenarnya, kok tiba-tiba, saya harus jadi peneliti, ya kan, ya kan, awalnya gak ada, arah ke peneliti kan? Enggak Pak Iwan, karena dulu itu, ketika, apalagi saya merekrutnya itu kan, gak berdasarkan pengumuman Pak Iwan, jadi meramar-meramar aja, ya mungkin, kalau gak salah, saya potong sedikit, kalau gak salah, peneliti adalah, kasta tertinggi ya, di lingkungan sekretaria, kasta tertinggi, tapi penghasilan terendah, kak, kita lanjut nih, ini, publik juga di lingkungan internal nih, banyak tau dan kebetulan, tim riset kami, juga menemukan, fakta bahwa, Kang Asep ini, selain peneliti, karo SDMA, ternyata seorang pujangga, lalu Kang Asep juga seorang seniman, pelukis, pematung, dan pemain band, ini gimana bisa begini nih Kang nih, bisa cerita gak, caranya membagi waktu, dan kenapa bisa menjadi pelukis, pematung, ini luar biasa nih, unik nih Kang. Makasih Pak Iwan, itu mungkin pertama, mensyukuri ya, pemberian Allah ya, karena itu pun, bakat yang diberikan Allah ke kita ya, jadi kita harus membangkankan itu, ya intinya begini Pak Iwan, berkesenian, bersasa dan sebagainya itu kan, kita kaitkan lagi dengan konteks pengembangan SDM, itu menjadi penting Pak Iwan, karena seni selesai itu adanya di wilayah otak kanan, ya kan, ya kan, kalau lu gigi kanan, di otak kiri, jadi kalau kita mau menjadi, apalagi bagi seorang level, kalau fungsional ya, fungsional, dominan otak kiri ya, tapi kalau udah sampai level pimpinan, ya kita manager atau pengolah, itu justru kita harus menyeimbangkan, Pak Iwan, otak kanan dan otak kiri, karena apa, bijaksana, wisdom, wisdom itu ada di levelnya, di level otak kanan, Pak Iwan, harmoni di otak kanan, jadi bagaimana, jadi akan kelihatan, kalau seorang pejabat itu dia, apa, mempunyai, senang berkesenian, pasti ketika mengungkap, menyelesaikan suatu masalah, dia akan melihat secara holistik, antar bagian, karena harus berirama, ya kan, nah irama akan terjadi, kalau kita bermain musik, luar biasa, kita akan tahu Pak Iwan, kalau kita main di C, teman kita main di D, kan pengembangan palsu, luar biasa, artinya ketika mengelola organisasi, kamu gak mungkin meningkatkan A, karena punya pengaruh terhadap D, nah ini harus harmoni sejalan, itulah dengan cara melatih otak kanan, jadi saya anjurkan, kepada pejabat, Iwan Sekarang C, mungkin bukan pejabat aja, melatih otak kanan, mungkin bukan pejabat aja, seluruh SDM, ya seluruh SDM, melatih otak kanan, dan otak kiri, supaya seimbang balas, supaya seimbang balas, cara berpikir komprehensif, holistik, oke luar biasa, level kebijakan pun bisa di, simpati, wisdom dan sebagainya, ada di wilayah otak kanan. Luar biasa, jadi Sobat A, tadi juga pada saat Pak Asep, memasuki studio, melintas Sakura, ini kru juga, terkaget-kaget, demikian identiknya Pak Asep, dengan seorang seniman, karena masuk ke dalam ruang, melintas Sakura, dengan menggunakan pakaian, adat Sunda, dengan kopiah, atau apa namanya nih Pak Asep? Kalau di Jawa si Blankon. Oh Blankon, jadi luar biasa. Kalau di Jawa, sebutnya ikat. Ikat, oke, Kang, lebih dulu mana? Jadi seniman, atau dari peneliti? Sebenarnya sejalan Pak Iwan. Oh oke. Jadi dulu saya sebenarnya, waktu jaman kuliah, cerita, kalau flashback ke masa lalu, saya tuh lebih banyak, bergurutik, daripada kuliahnya. Jadi kuliah saya itu, nyaris DO Pak Iwan. S1 saya, nyaris DO Pak Iwan. Ini Sobat A, ini langsung loh, dari mulutnya Kang Asep, bahwa Karo SD malah, sempat akan DO, nyaris DO. karena, karena udah hampir mendekati 7 tahun, dan skripsinya masih di pendahuluan terus. Jadi tengur-tengur terus sama apa, tapi akhirnya jadi dokter. Akhirnya jadi dokter. Jadi lebih dulu, apa? Berkesenian dulu. Berkesenian. Berkesenimanan dulu. Nah, Kang. Oh tadi saya menjelaskan Pak Iwan, apa? Kapan waktunya kan itu. Oh oke. Kapan waktunya. Jadi, Sabtu Minggu, biasanya saya banyak beraktifitas, untuk menyaruhkan, tadi hobi juga, di luar jam kerja. Yang penting yang ingatkan kita itu, jangan sampai kita punya hobi, punya apapun, mengganti jam kerja. Itu harus, harus jadi, jadi komitmen ya. Harus jadi komitmen. Makanya, begini Pak Iwan, saya di jajaran, Biro SD, malah dulu juga saya di, apa, waktu di pusat kajian anggaran, saya melarang keras, ada aktivitas kantor, yang dilakukan di hari Sabtu dan Minggu. Karena hari Sabtu dan Minggu itu, hak pertama untuk hari keluarga, yang kedua juga, untuk mengembangkan tadi. Fisik dan mental. Fisik dan mental. Karena ini perlu. Kalau hari Sabtu aja, masih sibuk DL, wah kapan, kita. Kapan untuk keluarga? Iya, kapan kita memainkan otak kanan kita, jangan otak kiri terus yang digunakan. Kapan kita berfisik juga, berolahraga. Jadi gini, kalau tadi disebutkan otak kiri, otak kanan. Berarti, lagu Mars dan Himne Setien DPR ini, hasil dari otak kanan. Iya. Jadi Sobat AKN, dimanapun kalian berada, kebetulan Kang Asep ini adalah, orang yang menciptakan, Mars dan Himne Setien DPR. Bisa gak Kang Asep diceritakan proses, sampai jadinya lagu Mars dan Himne tersebut? Lalu, ini tentu Sobat AKN juga mau tanya, itu Pak Asep, menciptakan Himne lagu dan Mars Setien DPR, ada honornya gak? Dibayar gak? Mungkin seperti itu Kang, pertanyaannya. Silahkan Kang. Ini Pak Iwan ya, kalau kita sudah melakukan senang dengan sesuatu ya, apa, kadang masalah materi itu udah gak kita pikirkan Pak Iwan. Karena disitu ada kepuasan dan sebagainya. Kadang saya melukis, juga banyak saya kasihkan ke orang Pak. Pak Iwan. Oh iya, saya pernah dapat satu. Saya pernah dapat satu lukisan dari Pak Asep. Karena bagi saya ketika orang udah menyenangkan dengan lukisan saya, ya kan, kalau saya berhitung, wah ini saya untuk bikin lukisan aja, saya habis berapa ratus ribu kan, terus saya bikin patung, habis berapa ribu. Tapi karena orang mengapresiasi terhadap karya saya, dan kelihatan. Tapi saya juga gak sembarangan gak sih Pak? Kalau orang yang tidak, tidak suka, pasti dia tidak akan merawat karya saya tersebut Pak Iwan. Jadi bagi saya itu, kepuasannya, proses penciptaan itu menjadi lebih penting. Baik lagi kepada Mas. Karena gini Pak Iwan, ya kita ini, saya sendiri udah hampir 25 tahun ya mengabdi kan. Per Maret ini 25 tahun. Nah, Sechen sendiri berada di itu dari tahun 45 Pak Iwan. Kok sampai sekarang kita gak punya ada, suatu lagu, mas apa, yang mengingatkan neraka itu sebenarnya, latar belakangnya dari situ. Oh, pemikirannya dari situ. Nah, kita juga bergantung dengan apa, untuk apa, prosesnya ada mix ya, antara ada uang yang saya keluarkan secara pribadi, ada juga dibantu oleh, oleh Korpi. Bagi saya gak ada masalah. Yang penting, saya ingin ada satu ya, pengikat ya. Kan itu pengikat Pak Iwan. Tapi kan pada akhirnya, lagu atau Mars Korpi ini kan, Setjen kan dikenang terus gitu. Bukan cuma 45 tahun, tapi juga mungkin, selama Sekretariat Jenderal masih berdiri, ya itu kan akan dikenang terus. Kang, satu bait aja, Marsnya itu seperti apa sih? Bergenggam satu tujuan. Wah, luar biasa. Itu penting maknanya, kita itu bagaimana mau membangun ya, kalau kita tidak, apa, saling merangkul. Merangkul. Ya oke. Kang, kita sedikit lagi balik ke, masalah peneliti tadi. Kang Asep dari fungsional ke struktural, kenapa nyebrang? Ya kadang gini Pak Iwan, kadang orang tuh dalam hidup itu, selalu ada, hal-hal yang emang tidak pernah diprediksi, dalam hidup orang. Ya itu terjadi Pak Iwan, pada siapapun ya, akan cuma emang mungkin, waktunya yang berbeda. Waktunya atau peristiwa, atau perannya yang berbeda. Saya juga dulu, gak pernah akan berpikir, saya akan menjadi, pejabat struktural ya, kapus pertama kali, sekarang di Karo, dulu saya berimpinya, saya secepatnya, waktu saya menjadi peneliti utama. Ya kan? Peneliti utama. Gak pernah saya berpikiran, untuk menjadi pejabat struktural. Meskipun, saya jujur aja Pak Iwan. Jadi sebelum saya itu, juga pernah juga ditawarin, tapi saya masih, masih setia dengan jabatan fungsional. Jabatan fungsional. Hidup fungsional pokoknya. Hidup fungsional pokoknya. Nah tapi kan, karena ada perkembangan organisasi, kemudian ada BKD, ya kan BKD, ya kita kan fungsional, yang juga sama ini juga, banyak melakukan kajian-kajian, terhadap organisasi. Ya perlu juga nih, ada apa, emang kita perlu ada BKD. Cuma kan persoalannya, sebagai sebuah organisasi yang baru ya, jangan sampai tujuan terbentuknya BKD ini, di luar apa yang kita harapkan. Jadi emang harus diisi oleh, pertama orang-orang yang memahami, tentang ke-BKD-an. Kalau gak mau kan, akhirnya kita turun gunung gitu loh, ceritanya Pak Iwan ya. Karena, BKD juga saya diminta oleh pimpinan saya, waktu itu Pak Johnson, Pak Sef ikutlah bidding, karena akan diisi oleh kita. Ya mungkin, nanti ke depan BKD itu, boleh siapa aja. Boleh siapkan aja. Karena kita, yang penting kan di sana itu, selain dia, manajerianya, minima dia, memahami, substansi ya. Substansi itu bukan, berarti harus mendalam Pak. Oh yang mendalamnya ya fungsional gitu loh. Karena manajerianya itu, tetap aja berperan manajerianya. Tetapi dia minima, tahulah gitu ya, substansi yang ada di BKD. Ya ya. Kang, apa, ini menarik nih. Ada gak perbedaan, antara tantangan sebagai fungsional peneliti, dengan tantangan, dan hambatan sebagai karo SDMA? Wah, tantangannya. Beda atau sama? Beda sekali Pak Ewan. Beda sekali ya. Apalagi ketika fungsional, saya sebagai peneliti, saya bekerja benar-benar individua Pak Ewan. Target sudah target dari kita, angka akum, bagaimana kita menghasilkan suatu tulisan yang bagus ya, yang tidak ada plagiarismenya, ada inovatifnya, dan sebagainya. Nah, kemudian, ketika saya, kemudian saya berubah menjadi struktural. Nah, struktural BKD sama DBM SRIMA, gak sedau banget bedanya Pak Ewan. Oke. Karena kalau disannya, kita yang urus itu lebih kepada substansi, core-nya substansi yang kita urus. Oke. Sumber daya tetap ada, manusianya, anggaranya ada, cara kerja dan sebagainya, tapi kan core-nya ada di substansi Pak Ewan. Di substansi, betul. Nah, kalau pelaksanaan core substansi kan, kalau fungsional ini, cenderung orang-orang yang emang, dia besar dan tubuh itu, jadi kita tidak terlalu sulit untuk mengelolanya Pak Ewan. kalau mengelolah sumber dayanya ya, sumber dayanya, yang penting, tetap kita perlu ada skill manager ya, makanya kan yang diujikan kompetensi, jadi bukan berarti fungsional itu, orang-orang fungsional itu yang ada di BKD itu bisa jadi pimpinan di BKD, belum tentu. Karena core-nya adalah manager ya, skill managernya, tapi core-nya adalah di keahlian, jadi dia yang memahami keahlian, tapi sekaligus manager-nya yang bagus. Jadi sepanjang orang itu sudah memenuhi syarat, maka dia bisa siapapun mengisi tempat tersebut. Bisa, bahkan ke depan itu, untuk karir-karir yang ada di BKD pun kan bisa diisi oleh orang-orang yang di luar BKD, contohnya Pak Ewan, kan bisa kan, yang penting kan, karena disana itu intinya ketika bicara level managerial, itu kan kompetensi managerialnya Pak Ewan, kompetensi managerialnya, nah substansi ini, apa ya, core-nya gitu ya, core-nya substansi, teknisnya ya managerial. Kang, kalau roadmap pengembangan SDM, ASN di serjen DPR, kayak apa sih roadmap-nya? Jadi roadmap kita ini, sekarang kita menggunakan paradigma meritokrasi Pak Ewan. Jadi Alhamdulillah Pak Ewan, kita kemarin mendapat penghargaan dari KSN, sangat baik. Oke. Point-nya 344,45. Artinya, kita sudah mempunyai sistem yang bagus, mulai dari perencanaan, sampai dengan monitoring evaluasi SDM-nya. Nah tentu tantangan kita, bagaimana kita menjaga, ya minima menjaga, lebih syukur lagi kita meningkatkan Pak Ewan. Ya. Karena, skor tertinggi kan sebenarnya 400 Pak Ewan. Oh. Tapi kita sudah masuk ke kategori sangat baik. Artinya, dengan sistem meritokrasi ini, dari mulai sisi perencanaan itu, kita benar-benar sudah, apa, menyesuaikan dengan dinamika organisasi. Bahkan kita harus mampu, menangkap, ke depan itu organisasi kita seperti apa. Ya. Tentukan dari saat ini Pak Ewan. Jadi proses, proses dari perencanaan itu, harus kita, harus kita, apa, perbaiki dan tingkatkan. Ya Alhamdulillah juga Pak Ewan. Kita juga mendapatkan, apa, BKN Award, untuk bidang perencanaan, perencanaan, apa, kebutuhan pendakwa. Luar biasa. Meskipun kita masih di kategori 3 ya Pak Ewan. Oh iya, iya. Bagus Pak Ewan. Sudah, Alhamdulillah. Nah itu, itu kita benahi mulai dari sistem perencanaannya. Dari perencanaan itu, kita sudah bisa mempediksi sih, nanti itu misalkan, jenis kebutuhan apa yang, apa, ASN yang kita butuhkan di sini. Dengan kompetensi seperti apa. Nah itu yang kita rekrut. Jadi kita sudah gak sembarangan lagi Pak, apa, merekrutnya itu kan. Betul. Itu baru dari segi perencanaan. Kemudian dari segi pengembangannya, yang tadi, termasuk pengembang pun, kita bisa jalur dengan, apa, baik di klat, maupun dengan apa, dengan mutasi, dan nanti ada satu lagi yang, dengan magang. Oh oke. Ada program magang. Ada program magang. Dan program magang itu, bukan berarti orang luar harus ke sini. Iya. Bisa kita dari sana, kita belajar ke sana, ataupun begini Pak Ewan. Ada misalkan, bagaimana pengelolaan SDM yang, misalkan ada satu unit, yang pengelolaan anggarannya kurang bagus, misalkan. Jadi kita bisa aja tempatkan, orang-orang yang dari keuangan, di sana selama seminggu. Atau ya kebalikan, dari unit A, suruh belajar, magang di unit. Di BKO ya? Di BKO. Itu bagian-bagian dari proses, emang rekupen itu yang pertama ya. Termasuk dalam pola karir tadi Pak Ewan. Jadi kita istilahnya, untuk suksesi kepemimpinan, baik pada level jenjang apapun, kita sedang mengembangkan, yang namanya talent pool Pak Ewan. Oh oke. Jadi orang-orang yang, orang-orang yang nanti, kita apa, kita predisikan ke depan itu, sebagai kasubak, sebagai kasubak, itu sudah kita petakan dari sekarang ya. Jadi itu, dan kita nanti kembangkan. Bisa dengan dikrat, bisa dengan mutasi, dan sebagainya. Jadi nanti ini, gak ada kan, karena tadi dekat sama anggota. Tapi kan gini kan, ini bicara tentang rekrutmen pegawai. Biasanya kalau ASN itu, ada yang namanya istilah lolos butuh. Mungkin gak sih, ada pegawai dari instansi lain, pindah mutasi ke sekretariat, jenderal, dan dia langsung menuduki, jabatan eselon 3 atau 4. Ini memungkinkan gak Kang, dalam perjalanannya? Dalam perjalanannya itu, kalau kita bicara kemungkinan, mungkin Pak Ewan. Dia gak perlu nunggu waiting list, atau waiting list, atau dia harus nunggu berapa lama, baru dia bisa menuduki jabatan, bisa dia langsung pindah, langsung duduk. Kalau secara gini, kita bicara, kalau nomatim gak ada Pak Ewan. Tapi kan kita bicara, apa, kebutuhan sih sebenarnya, artinya gini, contohnya gini, apalagi dengan sistem tadi ya, ketika kita mulai menerapkan, meritrokrasi misalkan, kita butuh, seorang kepala bagian apa gitu ya, ternyata di lingkungan kita, gak ada Pak Ewan. Oke. Kita bisa Pak Ewan meminta, dari tempat yang lain, karena untuk mengisi, karena kita butuh organisasi seperti itu. Teman saya juga pernah ada, bisakan dia, PKP kemudian pindah ke kementerian, apa, ke tenaga kerjaan kalau dulu ya, dia jadi kabah kan. Itu sebenarnya memungkinkan Pak Ewan. Mungkin kita juga dulu kan juga pernah ada ya, misalkan. Nah itu sebenarnya secara gulasi, memungkinkan. Tapi jangan sampai begini, ketika ada orang, dari instansi kita, misalkan di internalnya kita ada, ya kenapa harus dari luar, itu aja sih secara prinsipnya. Kecuali kalau emang benar-benar kita gak ada, ya kita, apa, boleh. Boleh. Boleh, karena sistem meritrokrasi itu kan secara prinsip, seperti itu. Nah kalau tadi mutasi, kalau mutasi juga sebenarnya, hal yang biasa ya, karena semua PNS dimanapun kan, ketika pertama kali dia, apa, tulis siap dimana. Siap ditempatkan dimanapun. Yang penting kan prinsipnya begini, mutasi antar instansi, yang penting, disana itu melepas, disini menerima. Nah itu, itu prinsipnya. Itu lolos butuh kan. Lolos butuh. Jadi ketemu dua itu, kalau gak ketemu dua itu gak bisa Pak Ewan. Karena di kita juga ada ya, mutasi dari luar kita tolak. Oh pernah ada penolakan ya? Pernah ada ditolak ya? Karena masa kita, tidak apa, kalau untuk misalkan jenis seperti ini, kita masih banyak. Tapi kan jenisnya kalau kita ada, yang emang kita butuh, misalkan untuk perawat, misalkan apa, apa ya. Bahkan kita minta yang dari luar. Jadi sebenarnya prinsip itu, boleh saja. Nah tetapi, sekarang juga kita sudah mulai, apa, artinya gini, ada SOP-nya lah orang pindah. Jadi pindah ke sini, kita pelajari, kemudian kita uji kompetensinya, dan nanti juga ada wawancaranya. Baik, Kang kalau dari komposisi, pegawai DPR, khususnya yang ASN, lebih banyak pria, atau lebih banyak wanita? Sekarang ini, komposisinya ini, hampir seimbang sih sebenarnya. Hampir seimbang. Hampir seimbang Pak Ewan, hampir seimbang ya. Hampir seimbang ya. Nah, kalau nanti ini terkait dengan IKN nih Kang. Pertama pertanyaannya adalah, Kang Asyap setuju gak dengan, kondisi kita akan pindah ke sana. Lalu pertanyaan kedua, apakah semua ASN di setjen DPR ini, akan pindah juga ke sana, atau ada kriteria tersendiri? Ya, kalau dibilang tadi ya, setuju atau enggak, kita ini kan sebagai aparatur ya, sebagai pelaksana kebijakan pemerintah, jadi apa yang sudah diputuskan oleh pemerintah, kita harus ikuti Pak Ewan. Itu kan prinsip utama ya. Prinsip utama, kemudian pegawai, apakah kita akan pindah ke sana? Tentu enggak Pak Ewan. Tentu enggak ya, karena ada aturan-aturan juga nanti dari Kementan ya, batasan umur, batasan umur gitu kan. Masa kerja masin ya. Masa kerja ada sebagian juga, tergantung kompetensi, karena kan nanti ini kompetensi, penguasaan teknologi kan salah satu indikator juga. Tapi bagi saya itu yang penting itu bukan persoalan pindah IKN atau enggaknya Pak Ewan. Ini sebenarnya mungkin tantangan juga sih sebenarnya bagi pemerintah pusat, BKN, Kemenpan. Ya, kok kita ini skenario-nya skenario pindahnya Pak Ewan. Yang kedengahan terus karena yang... Yang... Seperti apa? Itu bagi saya itu justru saya konsen seperti itu Pak Ewan. Karena kan bisa aja Pak Ewan, ketika kita IKN, apa iya bangunan seberluas ini, ini akan mau jadi museum, kosa juga akan banyak. Apa mungkin juga disewakan ke suasana, kan enggak mungkin juga. Yang pasti pindah CPNS mungkin ya. Ya itu karena ketegori umur ya. Jadi yang penting itu bagi saya itu adalah strateginya. Oke. Strateginya yang ditinggalkan seperti apa, kan bisa aja kita mungkin ada unit-unit yang kita ajang di KN, apalagi kan konsep, dan kadang ini ya mungkin selalu was-was ya di kalangan pegawai, seolah IKN itu akan begitu pindah itu bedol desa semuanya, enggak juga. Ada-ada prosesnya juga. Ada proses, ya. Ada proses, kan apalagi konsep pemerintah sini kan sampai 20 tahun kan sebenarnya targetnya. Kak, ini intermesu aja sedikit ya. Kak Ngasep tadi di awal kami sampaikan bahwa sedikit menguasai gerapo analis dan main terapis. Dari mana sih pelajarin kayak gitu tuh? Ya sebenarnya pertama karena minat aja Pak Iwan. Minat aja, karena minat. Dan kemudian juga karena secara pendidikan saya formanya sumber daya manusia, sebenarnya saya harus mengisi juga kompetensi-kompetensi SDM. Itu lebih dekat tuh sepertinya. Jadi pertama saya belajar ya dari internet, dampologi, tapi kelas jauh, terus gambar buku. Ya akhirnya saya, wah biar lebih mendalam, saya langsung aja belajar. Langsung terjun aja? Langsung belajar sama orang yang emang mempopulerkan di, jadi sebenarnya mempopulerkan tuh bukan orang-orang yang suka muncul di TV. Tapi justru adalah dosen UGM, dosen Jepang namanya. Wah luar biasa. Saya belajar langsung sama gue. Luar biasa. Kalau masuk assessment center Pak, Pak Iwan. Saya belajar sama orang yang pertama kali mengembangkan assessment center di Indonesia. Jadi yang pertama kali mengembangkan saya tuh bukan UI, bukan UGM Pak Iwan. Telkom. Telkom malah ya? Iya, iya, iya. Saya belajar sama beliau. Oh oke. Kang, kalau grapo analis itu kan melihat, menganalisa tulisan tangan ya? Iya. Kalau kami dari melintas Sakura menantang Kang Asep, bisa gak nebak tulisan ini? Tulisan siapa? Gini, ada standarnya sih sebenarnya Pak Iwan ya. Ada standarnya untuk grapo gitu ya. Karena bicara grapo itu kan bicara statistik katanya. Jadi satu bentuk itu munculnya itu sering, sering apa, sedang atau rendah. Gitu. Jadi nah itu makanya standar dalam penulisan untuk melihat psikologis atau sifat karakter orang. Itu minimahkan dua lembar Pak Iwan. Dua lembar dan tulisan kertas kosong. Kertas kosong. Oke. Jadi gak tulisan misalnya, saya datang, tebak nih tulisan siapa. Gak bisa seperti itu ya? Gak bisa. Cuma karakternya bisa ketebak, tapi itu tidak kuat Pak Iwan kalau cuma satu garis. Oke. Karena bisa jadi, misalkan. Luar biasa. Misalkan karena ada sistemnya begini. Ada makna, huruf H itu misalkan cara menulis H dia gimana. Oh. Nah dia akan teruji kalau dengan, misalkan begini, kalau dalam dua lembar ya, dua lembar itu, huruf A itu ada munculnya 200. Oh. 200 huruf A, H. Yang mengikuti karakter itu berapa persen. Nah, Kang. Bisa 100, bisa 20 persen. Tim coba menampilkan, ini ada tulisan ya, semoga pembinaan SDMA di setjen DPR ini, semakin lebih baik. Kang Asep bisa tebak gak, kira-kira ini tulisan siapa, atau apakah karakternya laki atau perempuan? Gak, itu gak, kita gak, gak, gak apa, gak bisa menembak karakter perempuan laki. Tapi secara umum ini bisa kelihatan, biasanya perempuan yang menulis, kayak begini. Oh, oke. Biasanya. Biasanya perempuan yang menulis, karakter suara, apa tulisan seperti ini. Ini kan sebenarnya, nah ini, dia huruf S-nya ada berapa Pak Iwan? Ada tiga. Iya. Ya, Kang. Nah, ini kita lihat, dia konsisten gak dari tiga itu. Oh. Jadi gak sembarangan, gak perlu gitu Pak Iwan. Itu salah satu cara menilai, ini tulisan siapa ya? Iya. Oke, karakter. Karakter penulisnya. Oke. Kang, oke. Kita, apa namanya, saya mau, apa, memundur sedikit. Kemarin belum lama, sebelum episode, dengan Kang Asep sekarang, kita pernah mengundang Pak Sekjen. Iya. Pada saat itu, Pak Sekjen mengatakan, bahwa, ada rencana, untuk dapat, membuat, pegawai S-NPR ini, bisa bekerja di mana aja. Iya. Tidak selalu harus di dalam ruangan, jadi biar tetap fresh, dan bisa lebih produktif. kira-kira, sudah sampai, mana, hal tersebut, ditindak lanjuti oleh, Biro SDMA. Karena kalau gak salah, Pak Sekjen pada saat itu, mengatakan, kita akan menyiapkan tempat, mungkin di lapangan Golob Mini, tempat terbuka, di situ free, apa, free, wifi, kemudian, orang bawa laptop, tinggal duduk, bekerja. Ini gimana kan, kira-kira? Kalau, itu, kebijakan yang bagus sekali ya Pak Iwan, karena kan, apalagi dengan cara gaya milenial, gitu, dan sebagainya, kadang suasana kerja pun juga, sangat mempengaruhi ya. Yang jadi persoalan itu, sekarang itu, infrastrukturnya udah siap atau enggak Pak Iwan. Oke. Yang penting kita sebagai Biro SDMA ini, apa, menukung dan malah itu, sebagai salah satu cara kerja ya, cara kerja. Jangan juga cara kerja juga monotot. Nah ini yang Pak Iwan, yang kadang, yang simpel, tapi sebenarnya, Jelimet. Enggak, bukan simpel, tapi kadang orang enggak, enggak abey, padahal itu punya peran. Contohnya begini, kita itu kan kadang, mendesain ruangan itu, Pak Iwan, apa-apa aja, saya bilang. Kalau di tempat kerja ya, jangan dibuat, suasana kozi Pak Iwan. Iya, iya. Banyak nuansa kayu, nuansa besi hitam. Orang itu lebih senang, untuk ngelamun Pak Iwan. Gitu loh. Ini filosofi Feng Shui ini. Iya. Bukan filosofi, itu karakter Pak Iwan. Karakter. Iya kan, contohnya beginilah, kayak sawana sejuk kan, enak tuh untuk orang apa, ya kan, untuk bercakap rileks, dan sebagainya. Ya mungkin kalau, Tata itu, buat tempat, coaching on counseling, pas. Pas. Buat kerja enggak Pak Iwan. Oke. Jadi, makanya kan, kita harus memahami gitu kan, makanya kan sebenarnya, interior, eksterior itu, punya peran Pak Iwan, dalam pengembangan apa, organisasi ya. Karena konteknya adalah, sumber daya manusia tadi, SDM. Karena orang itu, ya itu, ada apa, ada fisiknya, ada non-fisiknya, pengaruh terhadap non-fisiknya Pak Iwan. Makanya kan, pemilihan atribut, kadang pakaian, warna itu juga, menentukan, 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 jangan kan di ruangan, apa aja misalkan, kok banyak warnanya itu, kontras. Warna kontras, misalkan hijau, ada merah, itu warna-warna bergejolak Pak Iwan. Wah, hati nih, jangan sampai orang punya, teramen keras, apa, teramen yang, kerja di tempat situ. Kerja di tempat situ. Teko apa tempatnya, bisa ribut Pak Iwan. Nah justru, itu harus kita warna-warna, nah kadang, maksud saya, kadang pemahaman itu, menjadi penting Pak Iwan, bagi dalam konteks itu. Jadi, prinsipnya Kang Asep, setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Sejian, sangat setuju, saya mendukung sekaligus ini, harus kerja di tempat yang fresh, lalu kalau bisa, bisa bekerja di mana aja, yang penting adalah output pekerjaannya. Jadi jangan kerja di ruangannya bagus, tapi outputnya nol. Nah, ini yang akan memberatkan. Kang, lalu bicara mengenai, apa, work life balance, Biro SDMA, concern gak dengan hal tersebut? Jadi ada keseimbangan ya? Iya. Yang antara, apa itu maksudnya? Bukan, jadi kita ada yang bekerjanya, dari pagi sampai malam, ada yang cuma sebentar, ada yang tepat waktu, arusnya seperti apa sih Kang? Enggak, sebenarnya gini, nah kadang, cara orang bekerja, jam bekerja, orang kan sebenarnya tergantung, pertama TUSI lah sebenarnya, TUSI, kemudian juga bagaimana, apa, pengembang, apa, tuntutannya, misalkan contohnya, pengamanan Pak Iwan ya, pengamanan, ya harusnya kan sistem kerjanya, sip Pak Iwan, bukan dibuat lembur, apa aja saya bilang, kalau dibuat lembur kan, orang bekerja itu 8 jam Pak Iwan, ya harusnya dia sistemnya sip, artinya kebutuhan SDM itu, dengan menggunakan sip gitu loh, artinya cara kerja seperti itu, kalau aturan dia harus 8 jam, ya emang kita pakai aturan, kan sebenarnya 8 jam itu kan, aturan formanya, tapi kan untuk mengukur akar beban, itu gak dipakai gak, karena manusia itu bukan robot Iwan, bukan 8 jam bekerja kan, ada selang, makanya biasanya kan efektifnya, dihitungnya 5, 5,5 jam gitu loh. Kang kita sudah mau masuk ke sesi terakhir nih, sebelum saya masuk ke sesi terakhir, ada gak pesan Kang Asep, selaku Karo SDMA, kepada teman-teman ASN, di lingkungan sekretariat jenderal, pesannya apa Kang kira-kira? Pesan saya itu sebenarnya, sederhana aja Pak Iwan, mulai dalam, menanamkan di dalam, pikiran, saya adalah seorang ASN, karena dari pikiran, nanti akan masuk ke dalam, kalbu ya hati kita, nanti dia akan menggerakkan, apa, psik kita, artinya terapkan, selalu tanamkan, bahwa saya ini ASN, saya harus berdedikasi, saya harus profesional, saya harus disiplin, itu aja kuncinya. Ini kayaknya filosofi dari, di parlement ya? Iya betul Pak Iwan. Oke luar biasa. Kalau bisa mampu itu, pasti kita akan berkini, bagus gitu kan, kalau individu, setiap individu, kinerja bagus, pasti organisasi juga bagus, karena kinerja organisasi, adalah kumpulan dari kinerja, pegawai. Luar biasa Sobat AKN, kita tanpa terasa, sudah berada di penghujung, apa, pertemuan, melintas sakura, dengan Kang Asep, Dr. Asep, selaku Kepala Biro SDMA. Seperti biasa Kang, ini setiap bintang, yang kami undang disini, kita akan suguhi, dengan pertanyaan cepat. Ada quick question ya, kita mulai Kang ya. Oke. Fungsional atau struktural? Struktural. Kenapa? Dinamik. Oke. Lebih apa? Lebih banyak ya, variatif. Variatif. Jadi skillnya banyak ditutupkan. Oke. Seminar atau workshop? Workshop. Musik atau olahraga? Musik. Jadi kapus atau jadi karo? Karo. Karo. Audio atau visual? Visual. Hitam atau putih? Hitam. Ini agak berat. Seniman atau peneliti? Seniman. Oh seniman, tetap seniman. Nah, pulang cepat atau pulang lambat? Pulang lambat. Jakarta atau IKN? Jakarta. Jakarta. Tugas belajar atau izin belajar Kang? Izin belajar. Cuti atau izin? Cuti. Proses atau masa sidang? Masa sidang. Ini menarik nih, satu pertanyaan ini karena apa yang ditanyakan salah satunya pernah saya dapatkan atau kita Pak Asep dapatkan saat di luar negeri bersama saya. Gitar atau biola? Biola. Biola ya. Masih ada biola yang waktu itu kan? Masih. Masih tersimpan. Bernyanyi atau mendengarkan orang nyanyi? Bernyanyi. Oh bernyanyi. Tubel dalam negeri atau tubel luar negeri? Dalam negeri. Kenapa? Dalam negeri kita masih bisa dekat dengan keluarga. Oke, baik. Public speaking atau desain grafis? Desain grafis. Desain grafis. WFO atau WFA? WFO. Oke. Nah, sebelum, ini pertanyaannya penutup tadi, tapi sebelum kami benar-benar menutup, kami mau lihat sejauh mana jiwa seninya Kang Asep ya. Bisa gak Kang? Buat dua baris aja, puisi singkat untuk teman-teman pegawai ASN dan pegawai di lingkungan sekretar Hati Enderal. Dua baris aja Kang. Oke. Hari ini, ku pandangi patung elemen estetika ketika aku memasuki kantorku. Disanalah aku mengenang bahwa kita harus menjadi yang lebih baik. Seperti apa yang terlukiskan di dalam elemen estetika. Masa lalu, masa sekarang, dan masa akan datang. Semua terikat. Jika kita memulai dengan baik, tentu kita akan berakhir dengan baik. Dan kita akan selalu terkenang. Luar biasa, luar biasa. Baik, Sobat AKN itu luar biasa sekali dalam waktu yang sangat singkat, jiwa seninya Kang Asep sudah kita uji. Ternyata mampu bukan hanya dua baris, tetapi hampir enam atau tujuh baris. Sobat AKN dimanapun berada, luar biasa perbincangan kita kali ini dan tentu ada waktu yang membatasi pertemuan kita. Tapi tentu jangan sedih juga, nanti akan ada episode-episode selanjutnya yang bisa membuat kita ketemu. Tetapi sebelum saya menutup, seperti biasa, kita akan bacakan sama-sama Kang Asep jargon kita. Mungkin bisa kita bacakan. Satu, dua, tiga. Puskaji AKN, anytime, anywhere, support the parliament. Sobat AKN, jangan lupa tentu untuk share, like, comment, and subscribe. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.